Heavenly Jewel Cheng, Perubahan Permata Surgawi Season 1, Butuh Pengakuan Ibu Kota Tiangong Empire, Heavenly Bow City, Jalan Resmi Kekaisaran Tiangong adalah sebuah negara kecil di sebelah barat daratan tanpa batas. Itu tidak terikat pada negara besar manapun, dan lingkungan serta iklimnya nyaman dan menyenangkan. Cuaca hari ini sangat bagus. Langit cerah seperti kristal biru besar, tanpa kotoran. Namun, karena udaranya yang jernih, sinar matahari sangat menyilaukan. Untungnya, ada pohon payung berumur lebih dari 100 tahun yang tumbuh di kedua sisi jalan resmi. Cabang-cabangnya yang tebal dan dedaunannya yang tebal hampir seluruhnya menghalangi jalan yang lebar, membentuk jalan dengan deretan pohon yang sangat terkenal yang membentang hampir 100 mil. Hampir semua orang di Kerajaan Tiangong mengetahui keberadaan jalan yang diapit pepohonan ini. Lokasi geografis Heavenly Bow City sangat unik. Bahkan bisa dikatakan unik. Itu karena ibu kota Kekaisaran Tiangong dikelilingi oleh hutan besar, dan kota busur surgawi seperti mutiara di hutan ini. Meskipun Kekaisaran Tiangong sendiri tidak kuat, kota busur surgawi sangat terkenal. Hutan besar yang mengelilingi kota busur surgawi disebut hutan bintang. Ini karena itu adalah satu-satunya tempat di seluruh daratan tempat pohon bintang tumbuh. Inti dari pohon bintang adalah bahan yang diperlukan untuk membuat busur berkualitas tinggi. Dengan adanya sumber daya strategis tersebut, kemakmuran Heavenly Bow City bisa dibayangkan. Pada saat ini, seorang pemuda yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun sedang berjalan di jalan yang ditumbuhi pepohonan, menyenandungkan sesuatu. Fiklenes melatih otak, selingkuh baik untuk jantung, menjemput gadis mencegah penuaan, menggoda meredakan masalah. Naksir seorang gadis membuat hati awet muda. Mabuk cinta mengurangi rasa kantuk. Sering dikatakan bahwa pahlawan memiliki kelemahan pada kecantikan. Namun, para pahlawan tidak berpikir demikian. Apakah mereka akan menyerahkan kecantikan kepada orang biasa-biasa saja? Kecantikan tidak berpikir begitu. Bukankah wanita cantik layak menjadi pahlawan? Sering dikatakan bahwa kelinci tidak memakan rumput di dekat liangnya. Namun, kelinci tidak berpikir demikian. Apakah mereka akan membiarkan kelinci lain memakannya? Kelinci tidak berpikir begitu. Tidak masalah siapa yang memakannya. Mengapa mereka tidak membiarkan wajah-wajah yang mereka kenal memakannya? Sering dikatakan bahwa uang membuat iblis menjadi batu kilangan. Namun, hantu tidak berpikir demikian. Apakah mereka tidak akan membayar untuk mengubah batu kilangan? Kianyi tidak berpikir begitu. Memberikan uang kepada hantu tidak akan merugikan orang. Namun, memberikan uang kepada manusia mungkin tidak sama. Haha. Pria muda itu tinggi dan memiliki bahu yang lebar. Dia terlihat sangat kuat. Dia memiliki mata hitam dan rambut hitam pendek. Dia mengenakan pakaian katun, tetapi lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengannya. Kulitnya bersinar dengan kilau perunggu yang sehat, dan alisnya penuh semangat kepahlawanan. Penampilannya tidak bisa dianggap terlalu tampan, tetapi mudah untuk memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Jika seseorang hanya memandangnya dari penampilannya, akan lebih tepat menggunakan kata-kata sederhana dan jujur untuk mendeskripsikannya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak ada hubungannya dengan kesederhanaan dan kejujuran. Tentu saja, dia hanya akan mengungkapkan sebagian dari warna aslinya ketika tidak ada orang di sekitarnya. Huh. Tidak bisa mengolah energi surgawi adalah suatu tragedi. Di zaman sekarang ini, tidak ada gunanya terlihat baik. Memiliki energi surgawi dan permata surgawi adalah jalan yang harus ditempuh. Astaga! Oh! Bumi! Mengapa Anda harus bermain dengan saya seperti ini? Mengapa Anda harus memberi saya, Zhou Weiking, tubuh dengan meridian yang tersumbat bawaan, namun memberi saya wajah yang begitu tampan? Tidak mengizinkan saya untuk menjadi master bed surgawi hanyalah pemborosan dari pemberian Tuhan. Tentu saja, ini hanya yang dipikirkan Ying Jun. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan dengan kasar mengarahkan jari tengahnya ke arah langit. Namun, jelas bahwa dia tidak benar-benar mengeluh. Setelah mengacungkan jari tengahnya, dia menghibur dirinya sendiri. Tidak bisa mengolah energi surgawi juga merupakan hal yang baik. Orang tua itu sudah cukup ketat. Jika saya benar-benar membangkitkan permata surgawi atau semacamnya, mungkin hidup saya akan menjadi seratus kali lipat. Lebih buruk dari sekarang. Ini juga merupakan hal yang baik. Sekarang lelaki tua itu telah menyerah padaku, menjadi orang yang tidak berguna bukanlah pilihan yang buruk. Waktunya mandi. Saat dia mengatakan itu, wajahnya menunjukkan senyum khasnya yang sederhana dan jujur. Tentu saja, hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang akan tahu bahwa bagi orang ini, Zhou Weiqing, senyum sederhana dan jujur yang dia tunjukkan sama dengan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia tidak bisa mengolah energi surgawi yang dia bicarakan, tubuh Zhou Weiqing masih kuat dan sehat. Dia baru berusia 13 tahun-tahun ini, tetapi dia terlihat seperti remaja berusia 15 atau 16 tahun. Dalam aspek ini, dia mewarisi warisan mulia ayahnya. Setelah berjalan sekitar lima li di Stars Avenue, dia tiba-tiba berbelok dan memasuki hutan bintang. Sejak dia masih muda, dia dibesarkan di hutan ini. Sejak dia berusia 8 tahun, ketika dia diuji menjadi meridian yang diblokir bawaan dan tidak dapat mengedarkan energi surgawi, ayah Zhou Weiqing telah berhenti memaksanya untuk mengolah energi surgawi. Namun, dia terpaksa melakukan latihan yang sangat menyakitkan dan aneh. Di waktu luangnya, hal favoritnya adalah berlari ke hutan bintang sendirian untuk bermain. Tidak ada hewan surgawi di hutan bintang, dan itu adalah salah satu hutan teraman di seluruh daratan tanpa batas. Setelah memasuki hutan bintang, Zhou Weiqing berjalan ke depan dengan mata tertutup. Dia terlalu akrab dengan tempat ini, dan setelah berjalan hampir satu jam, suara air yang mengalir masuk ke telinganya. Memikirkan air danau yang jernih dan manis, Zhou Weiqing hanya bisa mempercepat langkahnya. Dalam cuaca yang begitu panas, bisa berendam di mata air yang terbentuk dari mata air es alami akan menjadi hal yang luar biasa. Ternyata, tidak jauh dari jalan utama di hutan bintang, terdapat sebuah danau kecil. Itu terbentuk dari mata air es yang mengalir dari tanah, dan diameternya hanya sekitar 100 meter. Itu dikelilingi oleh pepohonan lebat, dan karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Zhou Weiqing hanya menemukannya secara kebetulan. Dia secara alami menyukai air dan tempat lembab, dan dia tidak punya banyak teman. Ketika dia bosan, dia akan datang ke sini untuk mandi, dan itu merupakan pengalaman yang menyenangkan baginya. Memutar pohon besar, danau kecil mata air es tepat di depannya. Zhou Weiqing tidak terburu-buru ke dalam air, pertama melepas jaketnya dan melemparkannya ke samping, dia berjongkok di tepi danau dan menjulurkan kepalanya keluar dari air. Melihat bayangannya di air, dia menggosok wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sial, aku menjadi sangat tampan lagi. Saat dia mendesah dengan cara narsisnya, tiba-tiba, suara percikan air masuk ke telinganya, dan Zhou Weiqing tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Begitu dia melakukannya, matanya melebar. Di sisi lain danau kecil mata air es, seseorang baru saja melompat ke danau, menyebabkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar matahari di atas danau, air yang berkilau tampak seperti diwarnai emas. Dan saat air beriak, sehelai rambut merah muda langsung menarik perhatian Zhou Weiqing. Air danau kecil mata air es itu sangat dangkal, hanya sedalam sekitar 1 meter. Gadis yang telah melompat ke danau memunggungi Zhou Weiqing, dan air danau baru saja mencapai pantatnya, tetapi Zhou Weiqing masih bisa melihat lekuk pinggang rampingnya yang bergerak. Ini, ini. Dengan embusan, dua aliran darah keluar dari hidung Zhou Weiqing. Meski pria ini sering berhayal, usianya baru 13 tahun. Bahkan jika dia dewasa lebih awal, dia masih perawan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang gadis telanjang dalam jarak sedekat itu, dan dia sangat bersemangat hingga dia benar-benar memuntahkan darah dari hidungnya. Itu terlalu mengagumkan. Zhou Weiqing buru-buru menutupi hidungnya, tapi matanya tertuju pada punggung gadis itu. Dia benar-benar lupa betapa mudahnya dia diekspos saat ini, dan hanya berteriak di dalam hatinya, berbalik, cepat berbalik. Gadis berambut merah muda itu sepertinya telah mendengar panggilan Zhou Weiqing, dan perlahan berbalik. Dia jelas sangat bersemangat, dan tangannya memercikkan air saat dia perlahan berbalik ke arah Zhou Weiqing. Bab 2 Mata Zhou Weiqing membelalak saat dia melihat sosok bulat di depannya. Tepat pada saat itu, teriakan halus terdengar, yang mulia, hati-hati. Ada seseorang di sini. Ketika gadis berambut merah muda mendengar teriakan itu, dia seperti burung kecil yang ketakutan, dengan cepat menyusut ke dalam air. Seketika, kecuali kepalanya, seluruh tubuh indahnya terbenam di danau mata air es. Pada saat yang sama, dia menoleh dengan panik. Sebelum Zhou Weiqing dapat bereaksi, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan semua yang ada di depannya berputar, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Zhou Weiqing belum pernah berkultifasi sebelumnya, tetapi di bawah ajaran ketat ayahnya, tubuhnya telah terlatih dengan baik, dan dia lebih gesit dari kebanyakan orang. Setelah berguling-guling di tanah, dia berdiri lagi. Pada saat ini, sekitar 3 meter di depannya, seorang gadis muda berusia 20-an sedang menatapnya dengan marah. Gadis muda itu terlihat biasa saja, tetapi dia mengenakan baju besi kulit, memegang pedang tajam, dan membawa busur besar yang terbuat dari kayu bintang di punggungnya. Zhou Weiqing segera mengenali kumpulan kecil pola kayu bintang di baju kulitnya. Itu dibuat khusus untuk keluarga kerajaan, dan gadis muda di depannya ini sebenarnya adalah penjaga istana. Yang paling menarik perhatian Zhou Weiqing adalah 3 mutiara di tangan kanan gadis muda itu yang berputar di pergelangan tangannya. Ketiga mutiara itu terbuat dari giyok, dan penglihatan Zhou Weiqing sangat bagus, dan dengan cahaya redup dari mutiara, dia bisa melihat bahwa itu adalah 3 bagian giyok lilin, 3 bagian giyok es, dan 4 bagian giyok batu naga. Bahkan jika Zhou Weiqing belum pernah berkultivasi sebelumnya, dia tahu bahwa 3 mutiara di tangan kanannya bukan hanya untuk hiasan, tapi juga simbol kekuatan. Di daratan tanpa batas, kekuatan seseorang dapat dinilai dari 3 aspek, dan jika seseorang luar biasa dalam aspek apapun, mereka akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Ketiga aspek ini adalah energi surgawi, permata fisik, dan permata elemental. Tubuh surgawi mengacu pada tubuh seseorang, karena manusia selalu menganggap diri mereka sebagai makhluk tingkat tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan, tubuh yang diberikan kepada mereka oleh surga. Jadi, mereka menyebut diri mereka tubuh surgawi, dan melalui metode kultivasi yang berbeda, kekuatan yang mereka peroleh disebut energi surgawi. Energi surgawi dibagi menjadi 4 tingkat, energi surgawi Jing, energi surgawi Shen, energi surgawi Su, dan energi surgawi Dao. Setiap level dibagi lagi menjadi 12 tahap. Dikatakan bahwa mereka yang berkultivasi ke tingkat tertinggi dari energi dao surgawi akan dapat menggunakan dao surgawi untuk penggunaan mereka sendiri, dapat menghancurkan atau menciptakan. Mereka bahkan bisa hidup selama ribuan tahun. Tidak peduli master permata fisik, permata fisik, atau permata permata elemental, mereka semua membutuhkan energi surgawi sebagai fondasi mereka. Tanpa energi surgawi yang cukup, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Di daratan tanpa batas yang besar, ketika manusia dilahirkan, mereka akan memiliki permata surgawi mereka sendiri. Namun, tidak ada yang tahu apa permata surgawi mereka sendiri. Energi surgawi-energi surgawi, permata surgawi-surgawi, akan kebangkitan surgawi-surgawi. Dari surga, dari surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-energi surgawi, surgawi seseorang, dia. Surga-surgawi adalah, surga, surga, dan dulu, surga hevis. Hanya satu dari seratus orang yang bisa menyelesaikannya. Jika seseorang dapat menyelesaikan energi surgawi-surgawi ketiga dan membangkitkan permata surgawi mereka, mereka akan dapat menembus batas manusia biasa, dan disebut master permata. Zhou Weiking lahir dengan meridian yang terhalang, tidak dapat menumbuhkan energi surgawi, dan tidak dapat membangkitkan permata surgawinya, dan hanya bisa menjadi manusia biasa. Permata surgawi memiliki dua bentuk berbeda. Setelah kebangkitan, mereka akan muncul di pergelangan tangan kanan, dan berputar di sekitar pergelangan tangan, yang disebut permata fisik. Jika posisinya berubah ke pergelangan tangan kiri, itu adalah permata elemental. Permata fisik dan permata elemental pada dasarnya berbeda. Secara umum, semua permata fisik adalah pejuang yang kuat, karena setiap permata fisik mampu memperkuat tubuh, dan juga dapat digunakan untuk membentuk senjata atau baju besi melalui permata fisik, meningkatkan kekuatan permata fisik secara signifikan. Permata elemental, di sisi lain, memiliki kecerdasan yang lebih kuat, dan dapat menggunakan atribut permata elemental mereka untuk mengontrol berbagai elemen, dan bahkan beberapa kekuatan misterius. Permata elemental juga harus melalui metode yang disebut penyimpanan keterampilan permata elemental untuk mendapatkan permata elemental mereka sendiri. Namun, tidak peduli permata fisik atau elemen, perbedaan kekuatan didasarkan pada jumlah permata. Menumbuhkan permata surgawi disebut pemurnian permata. Mereka yang mengolah permata fisik adalah master permata fisik, dan mereka yang mengolah permata elemental adalah master permata elemental. Tidak peduli master permata fisik atau elemental, mereka hanya dapat memiliki maksimal 9 permata surgawi. Di antara mereka, memiliki 1-3 permata surgawi adalah tahap C, 4-6 permata surgawi adalah tahap Zun, dan 7-9 permata surgawi adalah tahap Zong. Setiap tahap selanjutnya dibagi menjadi permata bawah, tengah, dan atas. Misalnya, penjaga istana wanita di depannya ini adalah master permata atas. Jangan remehkan master permata atas 3 permata ini. Lagi pula, di kekaisaran kecil seperti kekaisaran Tiamong, jumlah master permata kurang dari 100. Master permata atas di depannya ini pasti berada di 50 besar di seluruh kekaisaran Tiamong. Dari sini, bisa dilihat betapa langkanya Jewels Masters. Memiliki 3 permata fisik berarti bahwa energi surgawinya setidaknya berada di tingkat ke-9 energi surgawi Jing. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghadapi 100 tentara elit. Permata fisik dan permata elemental adalah permata yang berbeda. Permata fisik yang muncul di tangan kanannya adalah semua jenis biok yang berbeda, dan jenis biok yang berbeda memiliki efek berbeda pada permata fisik. Permata fisik dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu, diok es kekuatan, diok lilin fleksibilitas, diok kuning kekerasan, diok batu naga agility, diok merah harmoni, diok hitam ketahanan. Permata fisik-permata fisik biasanya giok campuran, artinya setiap permata fisik terdiri dari berbagai jenis biok. Master permata fisik tingkat tinggi di depannya ini memiliki 3 bagian dari jenis lilin, 3 bagian dari jenis es dan 4 bagian dari batu giok jenis batu naga. Dengan kata lain, jika permata fisiknya ditingkatkan 100, maka itu akan meningkatkan fleksibilitasnya sebesar 30%, kekuatan sebesar 30%, dan ketangkasan sebesar 40%. Itu kombinasi yang cukup bagus. Merasakan niat membunuh di mata marah itu, Zhou Weiking merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia dengan cepat berkata, kakak, saya pikir ini adalah kesalahpahaman. Salah paham, dengan jentikan pergelangan tangannya, pengawal kerajaan menghunus pedangnya dari pinggangnya. Meskipun dia tidak menggunakan 3 permata fisik di pergelangan tangan kanannya, tetapi dengan infus energi surgawi, pedang di tangannya bersinar terang. Fakta bahwa energi surgawinya tidak dapat bermanifestasi sebagai aura pedang dari senjatanya berarti bahwa energi surgawinya belum menembus tingkat energi surgawi Jing. Begitu dia mencapai tingkat energi surgawi Shen, dia akan mampu mewujudkan energi surgawi. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak menggunakan permata fisiknya. Jika dia menggunakan permata fisiknya, itu akan meningkatkan konsumsi energi surgawi, meningkatkan fleksibilitas, ketangkasan, dan kekuatan sesuai dengan atribut permata fisiknya. Jelas, melawan orang biasa yang tidak berdaya seperti Zhou Weiking, dia tidak perlu melakukannya. Cahaya dingin menyala, dan ujung pedang pengawal kerajaan diarahkan ke tenggorokan Zhou Weiking. Dia hanya perlu mendorongnya sedikit ke depan, dan dia akan mati. Kakak permata fisik ini, ini benar-benar kesalahpahaman. Terlebih lagi, aku tidak melihat apa-apa. Tolong biarkan aku pergi. Zhou Weiking menatap penjaga wanita itu dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Ditambah dengan wajahnya yang sederhana dan jujur, itu cukup meyakinkan. Bab 3. Penjaga wanita itu jelas bingung dengan penampilannya. Kemarahan di matanya sedikit meredah, dan dia berkata dengan dingin, bukan hakku untuk membiarkanmu pergi. Tunggu yang mulia berurusan dengan Anda. Yang mulia, Tuhanku, jangan bilang kamu sedang membicarakan putri di fuya. Zhou Weiking berkata, rahangnya menganga. Apakah Anda tahu saya? Suara dingin dan angkuh terdengar dari belakang penjaga wanita. Namun, sepertinya dia bingung dan jengkel. Mata Zhou Weiking berbinar. Di samping penjaga wanita, ada orang lain, rambut merah muda basah menutupi bahunya. Dia mengenakan pakaian merah muda keemasan yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat, dan sepasang mata biru tua di wajahnya yang indah. Karena kemarahan dan fluktuasi emosi, dadanya yang baru saja berkembang naik turun. Saat mata mereka bertemu, baik Zhou Weiking dan wanita muda itu berseru pada saat yang sama. Hahaha. Ini benar-benar kamu. Ini sebenarnya kamu. Kalimat pertama diucapkan oleh Zhou Weiking. Pada saat ini, wajahnya memerah. Dia sangat malu. Dia berpikir sendiri bahwa dia dalam masalah besar. Karena malu, dia berkata, Halo, Putri Divuya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Untuk melewati situasi sulit ini, dia berusaha membuat dirinya terlihat tulus. Sayangnya, Putri Divuya ini tidak mudah dihadapi. Setelah beberapa saat terkejut, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Dia mengepalkan tinjunya. Itu sebenarnya kamu, sampah ini. Kamu berani mengikutiku ke sini untuk mengintip. Nia, bunuh dia untukku. Penjaga wanita Nia tidak segan-segan menjalankan perintah Sang Putri. Meskipun dia agak percaya bahwa ini adalah kesalahpahaman, lagi pula, jika anak laki-laki biasa di depannya ini mengikuti Sang Putri, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Tapi dia memang mengintip tubuh Sang Putri. Dia pantas mati. Tunggu sebentar. Zhou Weiking tidak sering melihat Divuya. Dia juga tidak benar-benar berbicara dengannya. Dia hanya mendengar bahwa Putri ini sombong. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin membunuhnya. Jika dia tidak berbicara, dia takut dia benar-benar akan tamat. Nia mengangkat pedangnya dan melambat. Zhou Weiking dengan cepat berkata, jangan lakukan itu, saya tunangannya. Nia tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke Divuya. Apa yang dilihatnya adalah wajah pucat Divuya. Aku tidak punya sampah sepertimu sebagai tunanganku. Apalagi kau sangat celaka dan hina. Beraninya kau mengintipku. Nia, lakukan, bunuh dia. Aku akan mengambil semua tanggung jawab. Divuya meraung dengan marah seperti singa betina kecil. Dia benar-benar marah. Tentu saja, dia punya alasan untuk marah. Kemarin, dia baru saja mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin membatalkan pertunangan. Dan hari ini, Zhou Weiking mengintipnya. Menurut pendapatnya, Zhou Weiking pasti mendapat berita dan datang ke sini untuk melakukan hal yang tercelah. Selain itu, dia sudah membencinya karena tidak bisa berkultivasi. Jadi dia sangat marah. Nia menatap sang putri dan kemudian menatap Zhou Weiking. Dia ragu-ragu dan berkata, Kamu adalah putra Marsikal Niu, Fiskon Zhou. Zhou Weiking tampak tak berdaya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Ya, saya Zhou Weiking, putra dari putra anjing ayah harimau yang terkenal di Kekaisaran Tiangong. Saya juga tunangan putri Divuya. Aku benar-benar tidak bermaksud mengintip. Saya sering datang ke sini dan kebetulan bertemu dengan anda. Ini benar-benar kesalahpahaman. Penjaga wanita Nia berbalik untuk melihat putri Divuya lagi. Yang mulia, mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Fiskon seharusnya tidak melakukannya dengan sengaja. Apalagi dia. Diam, Divuya mengangkat alisnya. Dia maju selangkah dan datang ke Sisi Nia. Dia menariknya pergi dan menghadap Zhou Weiking secara langsung. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak punya tunangan seperti itu. Saya, tujuan Divuya adalah menjadi Yizong dan melangkah ke hutan yang kuat. Suami saya harus berada di atas semua orang, seorang pahlawan yang memandang rendah orang biasa. Bagaimana orang yang hina, bejat, dan tak tahu malu seperti dia bisa layak. Zhou Weiking awalnya memiliki ekspresi mengjilat di wajahnya untuk bertahan hidup. Tapi setelah mendengar teguran marah Divuya, dia hanya bisa menatap Divuya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa salahnya aku melihatmu? Menurut hukum kekaisaran, kamu adalah calon istriku. Bahkan jika aku melakukannya di tempat, yang mulia tidak akan menghukumku. Itu benar, saya tercelah, bejat dan tak tahu malu. Orangku yang tercelah dan tak tahu malu adalah tunanganku. Hukum kerajaan mana yang bisa mengendalikan saya? Dan kau, bukankah kau masih harus menikah dengan orang tak tahu malu sepertiku? Apa yang harus Anda banggakan? Bukankah Anda baru saja lahir sedikit lebih baik dan memiliki bakat yang lebih baik? Jika saya tidak memiliki meridian bawaan yang tersumbat, mungkin Anda akan sangat ingin membiarkan saya melihat Anda mandi dan bahkan merekomendasikan diri Anda untuk tidur dengan saya. Apakah Anda pikir saya ingin menikahi wanita bodoh seperti Anda yang matanya di atas kepalanya? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun pria ini biasanya halus, tetapi ketika emosinya benar-benar berkobar, dia lebih pantang menyerah daripada orang lain. Dalam hal status, meskipun Di Fuya adalah seorang putri, Zhou Weiqing benar-benar tidak takut padanya. Meskipun dia sendiri adalah lelucon di Kekaisaran Tiamong, ayahnya adalah satu-satunya Marsikal di Kekaisaran Tiamong. Dia juga orang terkuat di Kekaisaran Tiamong dan Pilar Kekaisaran. Kaisar Kekaisaran Tiamong saat ini, Di Fengling, dan ayah Zhou Weiqing saling memanggil saudara secara pribadi. Ini juga alasan mengapa dia dan Di Fuya bertunangan sebelum mereka lahir. Kata-kata Zhou Weiqing telah menyentuh hati Di Fuya. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing, meskipun dia tidak ingin menikahi lelucon ke Kekaisaran ini, dia tidak bisa melanggar perintah ayahnya. Pada saat itu, kebencian lama dan baru meletus, dan wajah Di Fuya memucat karena marah. Mengangkat tangan kirinya, selapis cahaya merah muncul di sekitar pergelangan tangan kiri Di Fuya. Itu sebenarnya adalah dua mutiara, berbeda dari permata fisik di tangan kanan Nia. Dua mutiara di pergelangan tangan kiri Di Fuya sebenarnya adalah dua permata merah terang. Ini adalah permata surgawinya, dan juga permata elementalnya. Di Fuya berusia 16 tahun-tahun ini, dan merupakan seorang jenius yang langka di keluarga kerajaan. Energi surgawinya telah mencapai tingkat ketujuh energi surgawi Jing, dan dia juga memiliki permata surgawi kedua. Permata elemental berbeda dari permata fisik. Permata fisik berfokus pada penguatan tubuh, sedangkan permata elemental berfokus pada pengendalian kekuatan unsur. Permata fisik semuanya adalah jenis batu giyok yang berbeda, sedangkan permata elemental adalah permata dengan warna berbeda. Bergantung pada warna dan gaya permata, mereka mewakili atribut yang berbeda. Misalnya, dua permata merah di pergelangan tangan kanan Di Fuya melambangkan atribut api. Selain itu, ada juga safir atribut air, berlian atribut bumi, atribut angin turmalin, atribut cahaya emerald gelas, atribut kegelapan mutiara hitam, atribut spasial mata kucing, atribut kehidupan yang green jade. Dengan demikian, atribut elemental Jewel Masters mudah dikenali. Dua permata merah di pergelangan tangan kiri Di Fuya memberinya atribut api. Bab 4. Yang mulia, Anda tidak bisa. Nia berteriak ketakutan, mencoba menghentikan Di Fuya, tapi dia sudah sangat marah. Tangan kanannya menghentikan Nia, sementara tangan kirinya terangkat ke arah Zhou Wei King. Meskipun Nia adalah master fisik tingkat tinggi, tingkat kultivasi energi surgawinya berada di tingkat ke-9 energi surgawi, hanya dua tingkat lebih tinggi dari Di Fuya. Tanpa menggunakan permata fisiknya, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak energi langit, dan langsung dihentikan oleh tangan kanan Di Fuya yang terangkat. Dalam waktu singkat itu, Di Fuya telah menyelesaikan serangannya pada Zhou Wei King. Permata elemental rubi pertama Di Fuya di pergelangan tangan kirinya bersinar terang, dan bola api seukuran kepala manusia terbang keluar, meninggalkan jejak api yang indah di udara saat itu menghantam punggung Zhou Wei King dengan kejam. Bola api itu meledak dengan ledakan keras, dan Zhou Wei King berteriak kesakitan saat dia terlempar ke belakang lebih dari 5 meter, mendarat dengan keras di tanah dan berguling beberapa kali. Punggungnya berantakan darah dan daging, dan ada bau terbakar di udara. Kamu, kamu, dia memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya, menatap Di Fuya yang juga jatuh linglung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Di Fuya akan benar-benar menyerangnya, dan dengan sangat kejam pada saat itu. Wajah Di Fuya pucat. Setelah dia meledak dalam kemarahan, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia sangat jelas tentang kekuatan bola api peledak elemental jewel pertamanya, dan untuk sesaat, hatinya bergetar. Tidak peduli apa, Zhou Weiking adalah putra Marsikal Kekaisaran, tapi sudah terlambat baginya untuk menyesal. Sebagai pengawal pribadi Di Fuya, Nia juga terpana, pakaian dalamnya basah oleh keringat dingin. Jika putri benar-benar membunuh putra Marsikal, Zhou Weiking, yang diberi gelar viskaun saat dia lahir, seluruh Kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Namun, dia dan Di Fuya tidak pandai menyembuhkan, dan keduanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, langit yang awalnya cerah menjadi gelap, dan guntur yang keras terdengar di langit di atas hutan bintang. Saat berikutnya, seluruh langit menjadi gelap gulita. Di Fuya dan Nia sama-sama merasakan hawa dingin di hati mereka. Aku, aku tidak sengaja melakukannya. Di Fuya bergumam. Nia juga sadar, dan dia meraih Di Fuya, berkata, Putri, cuacanya tidak tepat, ayo kembali ke istana dulu, dan temukan life elemental master untuk menyelamatkan Vizkaunso. Saat dia mengatakan itu, dia menarik tangan Di Fuya, dan berbalik untuk lari. Dia sangat jelas bahwa untuk orang normal seperti Zhou Weiking terkena storage skill di Fuya, kemungkinan dia bertahan sangat tipis. Saat ini, mereka harus meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu, jika tidak, jika mereka dilihat oleh orang lain, itu akan berakhir untuk mereka. Meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. Meskipun tidak banyak master permata elemental atribut api di Kekaisaran Tiangong, tapi itu pasti bukan hanya Putri Di Fuya saja. Selama mereka tidak berada di tempat kejadian, masih ada jalan keluar. Zhou Weiking terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, tapi dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki Di Fuya dan Nia saat mereka pergi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terlempar ke dalam neraka lava, dan darahnya tampak mendidih. Setiap kali dia membuka mulutnya, kabut merah samar akan menyembur keluar. Unggungnya yang terkena exploding verbal tidak sakit, karena dia sudah mati rasa. Namun, racun api yang panas menggerogoti setiap bagian tubuhnya. Jika dia memiliki life elemental jewel master untuk menyelamatkannya setelah terkena serangan di Fuya, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, racun api sudah masuk ke paru-parunya, dan nyawanya semakin berkurang sedikit demi sedikit. Zhou Weiking pada dasarnya adalah orang yang optimis. Kalau tidak, sebagai putra seorang Marsikal, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang nyaman seperti orang biasa yang tidak bisa berkultivasi. Dia tidak ingin mati, dia tidak ingin mati sama sekali. Masih banyak hal yang ingin dia lakukan yang belum dia lakukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan tunangannya. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia tidak terlalu membenci di Fuya. Dia hanya membenci surga karena tidak memberinya tubuh yang bisa berkultivasi. Kalau saja dia bisa menjadi master permata, maka semuanya akan berbeda. Rasa dendam yang kuat terpancar dari tubuh Zhou Weiking, dan dia bersumpah dengan kejam di dalam hatinya, di Fuya, jika aku, ayahmu, tidak mati kali ini, suatu hari aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon padaku untuk menikah. Anda, lalu, aku akan membuangmu seperti sepasang sepatu usang. Setelah mengucapkan sumpah terakhir itu, kesadaran Zhou Weiking mulai memudar, dan sensasi terbakar di tubuhnya mulai memudar. Apakah hidupku benar-benar akan berakhir seperti ini? Itu adalah pemikiran terakhir di benaknya. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar. Itu seperti petir meledak di atas kepalanya, dan Zhou Weiking yang setengah sadar tersentak bangun. Matanya melebar, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang sangat aneh. Retakan hitam muncul di udara tiga chi di depannya. Udara seperti mata besar, diam-diam merobek ke samping. Karena ledakan sebelumnya, Zhou Weiking sangat terguncang sehingga mulutnya terbuka lebar, dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Pada saat itulah cahaya aneh, seperti pupil mata hitam besar, diam-diam muncul dari celah hitam. Itu adalah benda bulat, seukuran kepalan tangan bayi. Tubuhnya hitam seperti tinta, tetapi diwarnai dengan tiga warna, hijau, biru, dan perak. Setegup darah Zhou Weiking mendarat di manik-manik hitam yang aneh. Segera, aura yang sangat dingin yang belum pernah dirasakan Zhou Weiking sebelumnya meletus dari manik-manik hitam, dan mengalir ke tubuh Zhou Weiking. Tubuh Zhou Weiking mulai bergetar hebat, dan semua sensasi terbakar sebelumnya menghilang dalam sekejap. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es, dan emosi awalnya yang bingung tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi sangat jelas dalam enam inderanya. Manik-manik hitam itu sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan di tubuhnya, dan dengan deru, mereka mengebor ke dalam mulutnya. Zhou Weiking hanya merasakan hawa dingin di tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung es. Kesadarannya langsung tersegel, dan penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Celah di atas tubuh Zhou Weiking diam-diam menutup, dan segera, langit yang sehitam tinta beberapa saat yang lalu menjadi tenang. Awan gelap seperti tinta perlahan menghilang, dan sinar matahari sekali lagi turun ke hutan bintang. Tentu saja, itu juga turun ke danau mata air es. Bab 5 Hutan bintang, danau mata air es. Tubuh Zhou Weiking tergeletak di tanah. Dia mengalami koma yang dalam. Namun, saat ini, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang aneh. Hal pertama yang muncul di tubuhnya adalah lapisan cahaya hitam. Meski matahari telah muncul kembali di langit, aura suram yang dipancarkan dari tubuhnya masih sedalam dulu. Cahaya hitam itu seperti kepompong, diam-diam membungkus tubuh Zhou Weiking. Kulit dan dagingnya terkoyak akibat bombardir bursting fireball. Di beberapa tempat, bahkan tulang rusuknya terlihat. Namun, mereka menyembuhkan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika otot dan meridian di punggungnya sembuh, samar-samar orang dapat melihat bahwa tulang, otot, dan meridiannya semuanya diwarnai dengan lapisan abu-abu yang tebal. Itu adalah warna yang tak terlukiskan. Abu-abu ini memancarkan perasaan yang bahkan lebih dingin dari lapisan hitam di permukaan tubuh Zhou Weiking. Namun, itu juga dipenuhi dengan vitalitas. Namun, ketika lapisan abu-abu ini secara bertahap menyebar dari tubuh Zhou Weiking dan menggantikan lapisan cahaya hitam di permukaan tubuhnya, tanaman di sekitarnya mulai mengalami perubahan yang aneh. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa mulai dari tanaman di sekitar Zhou Weiking, semua tanaman di sekitarnya diwarnai dengan warna abu-abu di tubuhnya. Setelah itu, tanaman ini cepat layu dan menyebar keluar. Hanya dalam waktu singkat, dengan tubuh Zhou Weiking sebagai pusatnya, semua tanaman dalam radius 5 meter telah layu. Aura jahat yang tak terlukiskan menyapu udara. Sementara itu, luka di punggung Zhou Weiking sembuh lebih cepat. Cahaya abu-abu dan hitam secara bertahap menjadi lebih padat. Suram, mendominasi, jahat, dan jahat. Empat jenis aura terus-menerus berputar di sekitar tubuh Zhou Weiking. Tubuhnya mulai sedikit gemetar. Setelah itu, dari dalam cahaya abu-abu dan hitam, tiga sinar cahaya diam-diam muncul, berayun lembut di atas tubuhnya. Ketiga sinar cahaya ini adalah hijau, biru, dan perak dari manik-manik hitam aneh yang telah dia telan sebelumnya. Sinar matahari yang hangat tidak mampu menembus tubuh Zhou Weiking. Didahi Zhou Weiking, karakter Raja Hitam perlahan muncul, dan lapisan penyihir hitam keriting muncul di kulitnya. Di bawah magewet hitam, ada lapisan magewet abu-abu yang identik. Ketika dua lapisan magewet tumpang tindih, ada efek tiga dimensi yang kuat. Pola setan ini tidak hanya menutupi tubuh Zhou Weiking, tapi juga menyebar ke wajahnya. Hampir satu jam berlalu sebelum semua warna mulai memudar, menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tator rangkap yang aneh di tubuhnya juga menghilang. Kulit perunggu Zhou Weiking yang awalnya sehat terlihat sedikit lebih putih, dan bahkan garis wajahnya tampak menjadi lebih tampan. Punggungnya, yang terkena bursting fireball, telah sepenuhnya kembali normal. Kulitnya halus, dan tidak ada satu tanda pun yang tertinggal. Seolah-olah dia tidak pernah terluka. Setelah beberapa saat, jari-jari Zhou Weiking bergerak, dan dia secara bertahap sadar kembali dari komanya yang dalam. Ketika Zhou Weiking tanpa sadar membuka matanya, dia hanya bisa menggigil. Meskipun dia mengalami koma yang dalam dan tidak tahu apa yang telah terjadi, dia masih merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia bangun. Hatinya dingin, dan gelombang dingin membuatnya sangat tidak nyaman. Ada juga perubahan yang tak terlukiskan dalam emosinya. Aku tidak mati. Zhou Weiking tiba-tiba duduk. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya tampak sangat rileks. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menyentuh punggungnya, dan kulit halus di punggungnya membuatnya melebarkan matanya. Mungkinkah aku baru saja bermimpi ketika aku sedang tidur? Zhou Weiking melihat sekeliling, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa bekas pakaiannya yang robek, dan tanaman yang layu di sekitarnya terlihat sangat jelas. Jelas, ini bukan mimpi. Menepuk dahinya, pikiran Zhou Weiking perlahan menjadi jernih, dan dia mengingat semua yang telah terjadi. Manik-manik hitam aneh itu sepertinya sudah masuk ke perutku. Sangat cepat, Zhou Weiking mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Pada saat itu, dia hanya merasakan hawa dingin masuk ke perutnya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Adapun tanaman layu di tanah, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa itu disebabkan oleh ledakan bola api di Fuya setelah mengenai dirinya. Karena meridian yang diblokir bawaannya, meskipun Zhou Weiking adalah seorang bangsawan, dia hanya bersekolah di sekolah biasa, dan hanya tahu sedikit tentang kemampuan Jewel Masters. Kalau tidak, dia tidak akan membuat kesalahan besar dalam penilaian. Jika permata surgawi pertama di Fuya memiliki kekuatan yang mengerikan, dia tidak bisa disebut jenius. Lebih jauh lagi, jika itu masalahnya, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Apa sebenarnya mutiara hitam itu? Meskipun penilaiannya yang lain salah, ada satu hal yang sangat jelas bagi Zhou Weiking. Luka-lukanya dari bursting fearbal pasti telah disembuhkan oleh mutiara hitam itu. Mungkinkah keberuntunganku begitu baik? Pertemuan kebetulan seperti apa yang saya alami? Seperti yang dipikirkan Zhou Weiking sampai saat ini, hatinya terbakar dengan semangat. Meskipun pada dasarnya dia berpikiran terbuka, tetapi dilahirkan dalam keluarga seperti itu, di dalam hatinya, dia merindukan kekuasaan lebih dari siapapun. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia segera mengunci pohon bintang yang tinggi sebagai targetnya. Alasan mengapa pohon bintang mendapatkan namanya adalah karena daunnya berbentuk segi lima, persis seperti bintang di langit. Batang pohon bintang yang berumur lebih dari 100 tahun sudah matang. Itu sangat keras, tetapi tidak kurang ketangguhannya, dan merupakan bahan terbaik untuk membuat busur yang kuat. Hanya dalam beberapa langkah, Zhou Weiking mencapai pohon bintang. Melambaikan tinjunya, dia meninju batang pohon bintang yang kasar dan tidak rata. Peng! Suara pertama adalah suara tinjunya yang bertabrakan dengan belalai, dan yang kedua seperti ekor kucing yang diinjak. Ceritan itu sangat melengking sehingga tidak terdengar seperti suara manusia. Zhou Weiking selalu takut akan rasa sakit sejak dia masih muda. Dengan pukulan ini, Star Street yang tebal bahkan tidak bergeming, tapi dia sudah memegang tangan kanannya dan melompat-lompat. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tangan kanannya mati rasa, dan permukaan kulitnya terkoyak. Seperti kata pepatah, 10 jari terhubung ke jantung, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan dia melompat-lompat di tempat selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya sembuh. F-Asterisk cek. Saat dia mengutuk, dia terus meniup tangannya. Sialan, sepertinya Pai di langit tidak akan jatuh di kepalaku. Untungnya dia masih muda, dan kekuatan pukulan ini tidak terlalu kuat, sehingga tidak melukai tulangnya. Setelah rasa sakit meredah, dia dengan cepat merobek pakaian compang camping di tubuhnya, mengambil mantelnya dari sisi mata air yang membeku, dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Namun, dia tidak tahu bahwa sekitar seperempat jam setelah dia pergi, batang keras pohon bintang yang dia pukul sebelumnya, di mana ada bekas darah yang tersisa dari tinjunya yang patah, mulai membusuk dengan tenang, dan lapisan aura hitam dan abu-abu samar menyebar. Sekitar tiga hari kemudian, pohon bintang yang telah tumbuh setidaknya selama 50 tahun ini telah menghilang selamanya dari hutan bintang. Ini semua adalah cerita untuk masa depan, dan Zhou Wei Qing tidak akan pernah mengetahuinya. Bab 6. Sekali lagi melangkah ke Stars Forest Avenue, Zhou Wei Qing semakin marah saat dia memikirkannya. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian, kesannya tentang tunangannya telah jatuh ke titik terendah. Jika dia tidak bertemu manik-manik hitam aneh itu, mungkin dia akan kehilangan nyawanya di hutan bintang. Di Fuya, tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesali ini. Zhou Wei Qing berkata dengan galak. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Bahkan mereka yang mengejeknya tidak melakukan apapun padanya di permukaan. Kali ini, di Fuya begitu kejam karena kesalahpahaman. Zhou Wei Qing adalah orang yang sangat pendendam. Melihat bahwa mereka akan mencapai kota busur surgawi, emosi Zhou Wei Qing berangsur-angsur menjadi tenang. Dia hanya mengenakan jubah luar, dan di dalamnya kosong. Untungnya, masih ada beberapa lusin koin emas di saku bagian dalam jubah luar. Ayahnya sangat ketat dengannya, dan uang sakunya sangat menyedihkan. Pulang ke rumah, Zhou Wei Qing berhenti di jalurnya, tatapan serius di matanya. Tidak, aku tidak bisa pulang seperti ini. Di Fuya, gadis galak itu, pasti akan mengeluh kepada ayahnya tentang aku yang mengintip saat mandi. Jika ini sampai ke telinga lelaki tua itu, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan makan daging babi tumis dengan rebung. Bahkan jika saya tidak mati, saya pasti akan kehilangan lapisan kulit. Memikirkan mata tajam ayahnya, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sejak dia masih muda, dia telah dipukuli berkali-kali. Jika dia bahkan sedikit nakal, ayahnya akan memukulinya. Kali ini, jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah mengintip putri yang sedang mandi, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Demi keselamatannya sendiri, dia tidak bisa kembali seperti ini. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan selain kembali? Zhou Wei Qing berada dalam dilema. Dia hanya memiliki beberapa lusin koin emas, dan meskipun dia tinggi dan kuat, dia hanya seorang anak berusia 13 tahun. Dia tidak memiliki keterampilan apapun, dan bahkan jika dia kabur dari rumah, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Dia tidak mungkin mati kelaparan di luar. Untuk sesaat, wajah Zhou Wei Qing penuh dengan kekhawatiran. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain terus berjalan menuju gerbang kota Heavenly Bow. Eh, kenapa di depan banyak sekali orang? Melihat gerbang kota berada tepat di depannya, Zhou Wei Qing tiba-tiba menemukan banyak orang berkumpul di salah satu sisi gerbang kota. Setidaknya ada beberapa ratus orang, dan ada juga tentara yang berjaga di sekitarnya. Apa yang dia lakukan? Didorong oleh rasa ingin tahu, dia dengan cepat berjalan. Untungnya, kerumunan itu tidak terlalu ramai. Dia meremas beberapa kali dan mencapai depan kerumunan. Di depan orang banyak, ada deretan meja panjang, dengan ruang kosong di sekelilingnya. Banyak orang berkumpul di sana, dan di belakang meja panjang, ada pemberitahuan kekaisaran, dengan tulisan, Pemberitahuan Rekrutmen, tertulis di atasnya. Di bawahnya tertulis, untuk melindungi perbatasan kekaisaran, Heavenly Bow City merekrut 3.000 tentara. Cakupan perekrutan, laki-laki, sehat, tanpa cacat, berusia antara 16 hingga 26 tahun, dengan kekuatan besar dan tingkat energi surgawi disukai. Seseorang harus terlebih dahulu memiliki negara sebelum memiliki rumah. Itu untuk negara. Bergabung dengan tentara untuk melindungi dan membela negara adalah warna sejati seorang pria. Tingkat energi surgawi yang disebutkan di sini sebenarnya adalah tingkat pertama atau kedua. Jika energi surgawi seseorang dapat mencapai tingkat ketiga dan membangkitkan permata surgawinya, dia tidak perlu bergabung dengan tentara, dan dia dapat langsung masuk ke Akademi Militer atau Akademi Master Permata untuk melanjutkan studinya. Secara umum, jika permata surgawi Master Permata tidak bangkit pada usia 16 tahun, maka energi surgawi mereka tidak akan pernah mencapai tingkat ketiga, dan permata surgawi mereka akan tetap tidak aktif selamanya. Namun, orang-orang yang mereka rekrut jelas hanyalah prajurit biasa. Pengerahan, melihat pemberitahuan itu, jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Betul sekali, jika dia bergabung dengan tentara, bukankah dia tidak harus kembali? Dengan makanan untuk dimakan dan pembayaran untuk dibayar, mungkin dia bahkan bisa membuat namanya terkenal di ketentaraan. Dengan begitu, orang tuanya tidak akan selalu menyebutnya sampah. Haha, surga benar-benar membantuku. Lagi pula, bocah kecil ini masih muda, dan di saat-saat kegembiraan, dia tidak mempertimbangkan kesulitan menjadi seorang prajurit. Di usianya, dia adalah yang paling impulsif dan impulsif. Terlebih lagi, dia dipanggil sampah setiap hari, dan ayahnya sangat ketat, dia sudah lama ingin meninggalkan rumah. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Zhou Wei Qing berjalan ke depan, dan bertanya kepada prajurit tua di belakang meja yang bertugas merekrut, Big Bro, saya ingin mendaftar, saya ingin mendaftar. Saat ini, meski ada ratusan orang yang menonton, jumlah orang yang benar-benar mendaftar menjadi tentara tidak banyak. Kota Busur Surgawi adalah ibu kota kerajaan Tiangong, dan rakyat jelata yang tinggal di sini jauh lebih kaya daripada di tempat lain. Selain itu, kekaisaran Tiangong adalah negara kecil, dan memiliki banyak konflik dengan negara-negara sekitarnya. Karena itu, bergabung dengan tentara bukanlah hal yang aman untuk dilakukan. Selama ada jalan keluar, rakyat jelata dari Heavenly Bow City tidak akan memilih untuk membiarkan anak-anak mereka bergabung dengan tentara, apalagi anak-anak bangsawan. Duduk di belakang meja yang bertugas merekrut tentara adalah semua tentara tua, setidaknya dengan pangkat pemimpin pasukan. Ada total 20 dari mereka, dan yang berseberangan dengan Zoe King tampaknya berusia 30-an. Meskipun dia hanya duduk di sana, orang dapat melihat bahwa dia tinggi dan berotot, tetapi wajahnya terlihat malas. Siapapun yang telah lama menjadi tentara dapat mengetahui bahwa ini adalah tipikal prajurit yang telah ada sejak lama. Bocah kecil, kamu ingin bergabung dengan tentara. Tiba-tiba, seseorang telah mendaftar, menyebabkan pemimpin pasukan ini menjadi sangat bersemangat. Lagi pula, ada 20 dari mereka yang duduk di sini, dan bocah cilik ini telah memilih untuk mendaftar di sampingnya, memberinya banyak wajah. Betul sekali, saya ingin bergabung dengan tentara. Zoe Wei King berkata dengan pasti. Melihat pemimpin pasukan yang semuanya mengenakan baju besi dan duduk di belakang meja, dia semakin bertekad untuk bergabung dengan tentara. Pemimpin pasukan menganggup dan berkata, itu bagus, kamu ingin menjadi prajurit seperti apa? Ah! Meskipun ayah Zoe Wei King adalah kepala pasukan kerajaan Tiamong, dia tidak tahu apa-apa tentang tentara, dan bertanya dengan lemah, apa bedanya? Tentu saja ada bedanya. Walaupun perlakuan terhadap prajurit biasa sama, tipe prajurit yang berbeda memiliki ujian yang berbeda pula. Misalnya untuk Light Infantry, tes pertama adalah Endurance. Di medan perang, mereka selalu menjadi orang tersibuk, dan mereka harus bola balik. Oleh karena itu, daya tahan sangat penting. Jika Anda bisa berlari, Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di medan perang, bukan? Sebagian besar jenis prajurit lainnya juga dikembangkan dari Light Infantry. Saat pertama kali bergabung dengan tentara, kebanyakan dari mereka mulai dari Light Infantry. Tentu saja, ada juga beberapa tipe prajurit dasar lainnya, seperti pasukan-pasukan berat, pasukan perbekalan, pasukan masak, dan sebagainya. Namun, ini adalah yang paling tidak berguna. Mereka tidak akan pernah berarti apa-apa. Saat dia berbicara, pemimpin regu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Begitu dia mendengar kata-kata, bertahan di medan perang, antusiasme Zhou Weiqing sebelumnya banyak menghilang. Betul sekali, tentara harus pergi ke medan perang, dan dia tidak memiliki keterampilan apapun. Jika dia menjadi umpan meriam di medan perang, itu tidak akan sia-sia. Uh, kakak petugas, ini, haruskah aku memikirkannya lagi? Takut akan kematian adalah sifat manusia, belum lagi bahwa Zhou Weiqing tampak berusia 16 atau 17 tahun di permukaan, tetapi dia sebenarnya baru berusia 13 tahun. Bab 7. Apakah kamu main-main denganku? Pemimpin regu berdiri dengan tiba-tiba. Orang ini tingginya lebih dari 1,9 meter, dan tubuhnya sangat berotot. Begitu dia berdiri, auranya sombong, dan dia mencengkeram kerah baju Zhou Weiqing, wajahnya yang ganas tepat di depannya. Erem, maksudku, aku harus memikirkan prajurit seperti apa yang harus dipilih. Zhou Weiqing segera berkata sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mundur. Dia tidak ingin dipukuli. Bahkan, jika dia mau mengungkapkan identitasnya, dia takut semua orang di sini akan berlutut. Namun, meskipun Zhou Weiqing sedikit jahat dan licik, ada satu hal baik tentang dia. Dia benar-benar menuruti kata-kata ayahnya. Ayah Marsalnya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika Anda berkeringat sendiri, makan makanan Anda sendiri, mengandalkan langit, bumi, dan orang tua Anda, maka Anda bukanlah pria sejati. Oleh karena itu, meskipun Zhou Weiqing masih muda dan seorang bangsawan, dia tidak akan pernah menindas orang lain seperti putri di Fuya. Nyatanya, jika Zhou Weiqing benar-benar menyesal tidak menjadi tentara, maka pemimpin regu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Siapa yang memintanya untuk menjadi begitu muda? Setelah ketakutan seperti ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi tentara. Setelah mendengar jawaban Zhou Weiqing, pemimpin regu duduk dengan puas. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Cepat pilih, lalu isi formulir dan ikuti tes. Biarkan saya memberitahu Anda, nak, Anda beruntung. Hari ini adalah hari pertama perekrutan, jadi tesnya masih relatif longgar. Kalau tidak, apakah menurut Anda itu begitu mudah untuk bergabung dengan tentara dan dibayar? Zhou Weiqing berkata dengan wajah pahit, petugas, saya ingin bertanya, jika Anda pergi ke medan perang, prajurit seperti apa yang akan berdiri di belakang dan tidak mudah bersentuhan dengan musuh? Dia punya ide sendiri. Setiap anak laki-laki bermimpi menjadi pahlawan ketika mereka masih muda. Dia benar-benar tidak ingin menjadi juru masak di ketentaraan dan bertanggung jawab atas logistik. Karena dia akan menjadi seorang prajurit, dia harus sopan. Kalau tidak, di masa depan, ketika ayahnya mengetahui bahwa dia hanya seorang juru masak, bukankah dia akan dipukuli sampai mati? Dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Tentu saja, Zhou Weiqing berharap menemukan tipe pasukan yang relatif lebih aman. Bagaimanapun, keselamatan dulu, orang ini selalu percaya bahwa adalah sifat manusia untuk takut mati, dan itu normal. Dia tidak memiliki konsep menghadapi kematian dengan tenang. Kilatan licik melintas di mata pemimpin regu saat dia berkata, itu mudah. Tentu saja, itu adalah para pemanah. Pemanah biasanya berdiri di belakang. Bahkan jika mereka perlu menembakkan panah dari depan, mereka akan mundur ke belakang sebelum unit utama dari kedua belah pihak bertabrakan. Kecuali pasukan kita benar-benar dialihkan, para pemanah tidak akan bersentuhan langsung dengan musuh. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing sangat gembira. Bagus, itu bagus, itu benar. Mengapa saya tidak memikirkan jenis pasukan kerajaan busur surgawi kita yang paling menonjol, petugas kakak, saya akan menjadi pemanah saat itu. Pemanah biasanya berdiri di belakang, dilindungi oleh para prajurit, itu adalah sesuatu yang dia tahu. Pemimpin regu melihat bahwa rencana liciknya telah berhasil. Dia tersenyum dan duduk tegak. Dia mengambil pena dan berkata, nama, umur. Nama saya Zhou Xiaopang. Zhou Weiqing hampir menyebutkan namanya secara langsung. Untungnya, dia berhenti dengan cepat dan segera mengubah kata-katanya, nama saya Zhou Xiaopang. Umur 16. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan dan merupakan satu-satunya anak dalam keluarga. Meskipun usianya baru 13 tahun, dia memahami cara-cara dunia jauh lebih awal dari remaja biasa. Sejak dia memutuskan untuk menjadi seorang tentara, jelas bahwa dia tidak dapat ditemukan oleh ayahnya. Karena itu, dia memberi dirinya nama sementara. Adapun nama Zhou Xiaopang, itu adalah nama masa kecilnya. Itu kurang dari 10 tahun. Secara alami, dia tidak takut ayahnya datang ke tentara untuk menyelidiki. Zhou Xiaopang, Anda tidak gemuk. Petugas itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuat catatan. Dia tidak meragukan usia 16 tahun Zhou Weiqing. Segera, pendaftaran selesai. Dia menyerahkan formulir itu kepada Zhou Weiqing dan menunjuk ke sudut lingkaran. Pergilah, ujian pemana ada di sana. Selama kamu lulus ujian, kamu akan menjadi prajurit kekaisaran. Terima kasih, petugas. Zhou Weiqing mengambil formulir, berpikir bahagia di dalam hatinya. Kali ini tidak terlalu buruk, aku akan menjadi tentara lagi, dan pemanah yang tidak terlalu berbahaya. Ini terlalu sempurna. Dia dengan bersemangat mengambil formulir dan pergi ke lapangan ujian. Hanya ada 4 atau 5 tentara di sini. Mereka mengenakan seragam militer hitam dan abu-abu sederhana, pelindung kulit ringan di tubuh bagian atas, pelindung jari khusus di tangan, dan tudung besar di kepala. Mereka memiliki busur panjang di punggung mereka dan anak panah di bawah ketiak kiri dan kanan mereka. Ini adalah peralatan standar-standar untuk pemanah biasa. Mereka juga memiliki sedikit aura gagah dan tangguh. Saat ini, meski tidak ada orang di sini yang mengikuti ujian, beberapa pemanah berdiri tegak. Zhou Weiking sangat jelas tentang karakter tegas ayahnya. Dia begitu galak kepada anaknya, apalagi kepada pasukannya. Oleh karena itu, meskipun kerajaan Tiamong kecil, dan jumlah pasukan hanya puluhan ribu, tetapi mereka cukup elit. Dalam konfrontasi antara jumlah pasukan yang sama, ayah Zhou Weiking, Marsikal Agung Zhou, tidak pernah merasakan kekalahan. Dia terkenal di antara pasukan sekitarnya. Saudaraku, aku di sini untuk mengikuti ujian. Zhou Weiking menyerahkan formulir itu, dan salah satu prajurit mengambil formulir itu. Melihatnya, dia berkata, adik kecil, itu ide yang bagus. Selama telah memilih jenis pasukan yang menjanjikan. Di sini, coba tarik dua kali. Saat dia mengatakan itu, prajurit itu mengambil formulir, mengambil busur panjang dari punggungnya dan menyerahkannya kepada Zhou Weiking. Zhou Weiking mengambil busur panjang dan mau tidak mau menundukkan kepalanya untuk memeriksanya dengan cermat. Badan busur panjang terbuat dari kayu bintang berkualitas tinggi, dengan panjang 1,8 meter dan panjang anak panah 0,9 meter. Bagian depan haluan itu melengkung, dan bagian belakang haluan itu rata. Genggaman di tengah busur memiliki lebar sekitar 4 cm, dan secara bertahap meruncing ke arah kedua ujungnya. Ujungnya dibungkus dengan bahan sudut. Busur panjang semacam ini telah dikembangkan melalui perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di daratan tanpa batas, busur dan busur bibrida pada zaman kuno umumnya memiliki panjang kurang dari 1,2 meter, dengan jangkauan serangan kurang dari 200 yard. 1 yard adalah 0,9 meter. Jarak efektifnya kurang dari 100 yard, dan daya tembusnya jauh dari cukup. Seiring berjalannya waktu, busur silang secara bertahap dikembangkan menjadi model yang lebih besar, terutama setelah ditemukannya kayu bintang, yang tangguh dan ringan, busur panjang mulai digunakan dalam skala besar. Busur panjang yang digunakan oleh pemanah kekaisaran Tiamong sangat kuat. Jangkauan terpanjang dari busur panjang normal adalah 400 yard, dan jangkauan efektifnya adalah 250 yard, dua kali lipat dari panah otomatis. Kecepatan tembaknya setinggi 10 hingga 12 panah per menit, yang tidak ada bandingannya dengan panah otomatis. Di tangan seorang prajurit yang terampil, tingkat pukulan busur panjang jauh lebih tinggi daripada panah otomatis. Karena busur panjang lebih ringan, lebih mudah dikendalikan, dan lebih kuat, itu cocok untuk menembak dan menembak secara berkelompok. Keunggulan ini akhirnya berujung pada tersingkirnya crossbow. Dapat dikatakan bahwa busur panjang adalah senjata prajurit tunggal yang paling efektif dan serbaguna di medan perang. Laju tembak yang tinggi dari busur panjang bisa mencapai efek rentetan. Ketika tentara di sisi yang sama menyerbu ke depan, pemanah di belakang masih bisa melepaskan panah parabola tinggi untuk menyerang tubuh bagian atas musuh. Kelemahan kuda perang adalah serangan dari atas. Sebagian besar kuda perang tidak memiliki baju besi, jadi begitu mereka terluka, mereka akan sulit dikendalikan. Bahkan pada batas 300 meter, panah berbentuk kerucut masih bisa menembus cain mel biasa. Bab 8 Kelemahan busur besar adalah penggunanya harus memiliki fisik yang kuat, keterampilan dan koordinasi yang luar biasa. Untuk ini, tentara harus menjalani pelatihan dan praktik selama bertahun-tahun. Pentingnya seorang pemanah tidak dapat disangkal, dan itu adalah salah satu kekuatan militer utama Kekaisaran Tiamong. Ayah Zhou Wei King pernah memimpin pasukan Kekaisaran Tiamong menuju kemenangan ketika dia masih menjadi komandan resimen. Pada saat itu, lawan mereka adalah Kekaisaran Kalise, yang sebagian besar adalah kavaleri, dan terletak di selatan Kekaisaran Tiamong. Pada saat itu, Grand Marsal Zhou telah memilih lereng yang landai dan mengatur formasinya, mengendalikan jalur yang harus dilalui oleh Pasukan Kekaisaran Kalise. Pasukan Kekaisaran Tiamong memiliki total 2.000 pemanah, dan mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok kiri memiliki hutan dan parit sebagai penutup, kelompok kanan memiliki sungai sebagai penghalang, dan kelompok belakang berada di belakang dua kelompok lainnya, dipimpin secara pribadi oleh Grand Marsal Zhou. Di depan masing-masing kelompok, ada sekitar 150 tentara kavaleri berat yang tidak ditunggangi memegang perisai menara berat dalam formasi persegi, sedalam enam baris. Menghadapi kavaleri musuh yang melebihi jumlah mereka 3 banding 1, dengan keunggulan para pemanah, mereka memenangkan pertempuran dalam pembantaian yang nyaris terjadi. Sejak saat itu, Grand Marsal Zhou menjadi terkenal, secara resmi melangkah ke panggung militer Kekaisaran Tiamong. Karena itu, ketika Zhou Weiking memegang busur besar di tangannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa darahnya mendidih. Sebagai putra seorang Marsikal Agung, dia secara alami menggunakan busur besar sebelumnya, dan telah menembakkan panah sebelumnya. Namun, memegang busur yang telah digunakan di medan perang, dan busur yang telah digunakan untuk latihan, rasanya sangat berbeda. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Weiking memegang busur di tangan kirinya, sementara tangan kanannya dengan terampil meletakkan jari telunjuk, tengah, dan manisnya di tali busur. Lengannya mengerahkan kekuatan, dan saat dia mengangkat tangan kirinya, tangan kanannya menarik tali busur menjadi bulan sabit penuh, mengarahkannya ke depan. Prajurit yang menyerahkan busur ke mata Zhou Weiking berbinar, dan dia memuji, bagus. Adik laki-laki, kamu pernah bermain dengan busur besar sebelumnya kan? Gerakanmu cukup standar, tapi aku bertanya-tanya seberapa akurat kamu. Selama pemanah kami akurat, kami adalah yang terkuat di ketentaraan. Bagaimana mungkin postur tubuh Zhou Weiking tidak akurat? Lagi pula, Marsikal Agung Zhou dari keluarganya, selain memimpin pasukan ke medan perang, selama dia di rumah, kegembiraan terbesarnya adalah menyiksanya. Meskipun Zhou Weiking tidak dapat menumbuhkan energi surgawi karena garis meridiannya diblokir, dalam hal pelatihan, dia jelas merupakan yang terbaik. Bahkan ketika Grand Marsal Zhou tidak ada di rumah, dia masih akan memberinya tugas pelatihan, dan memeriksanya ketika dia kembali. Bagaimana jika dia gagal dalam pemeriksaan? He he. Karena itu, Zhou Weiking tidak hanya dapat menembakkan panah, tetapi akurasinya juga cukup baik. Ini juga alasan mengapa dia begitu bersemangat setelah memilih menjadi seorang pemanah. Kerajaan busur surgawi terkenal dengan busur mereka, dan dalam pelatihan laksamana Zhou untuknya, busur besar adalah yang paling sering dia gunakan. Setelah menarik tali busur beberapa saat, Zhou Weiking perlahan menarik busurnya. Wajahnya tidak merah, dia tidak kehabisan nafas, dan punggungnya lurus sempurna. Bagaimanapun, dia baru berusia 13 tahun. Meskipun kekuatannya tidak lebih lemah dari orang dewasa, jika dia menarik busur untuk waktu yang lama, kekuatannya masih kurang. Cukup, adik kecil, mulai sekarang, kamu adalah saudara dari batalion pemanah kami. Batalion pemanah kami adalah bagian dari resimen kelima, dan dari 10 batalion resimen kelima, ada 4 batalion pemanah. Kami dari batalion ketiga, Anda harus mengingat ini dengan baik. Tidak peduli besar atau kecil, struktur militernya kurang lebih sama. 10 orang dalam 1 batalion, 10 batalion dari 100 orang dalam 1 kompi, 10 skuadron dari 1000 orang dalam 1 batalion, 10 batalion dari 10.000 orang dalam 1 resimen, 10 resimen dari 100.000 orang dalam 1 resimen, dan 10 resimen dari 100.000 orang di resimen. Tentu saja, di Kekaisaran Tiangong, tidak ada yang namanya resimen. Seluruh Kekaisaran Tiangong hanya memiliki 5 resimen, total 50.000 orang. Ah, itu dia, Zhou Weiking berkata dengan heran. Pemanah itu tertawa dan berkata, Apa? Apakah Anda masih berpikir itu sulit? Ini merekrut tentara, bukan memilih menantu. Selama tubuh Anda baik-baik saja, dan Anda mampu menarik busur, Anda memenuhi syarat. Anda adalah anak kecil yang konyol, saya perkirakan Anda baru berusia 16 tahun, dan akan terus tumbuh. Seharusnya tidak ada masalah, apalagi setelah Anda bergabung dengan tentara, Anda akan pergi ke kamp rekrutan selama 3 bulan pelatihan intensif. Apakah Anda pikir Anda bisa langsung pergi ke medan perang setelah bergabung dengan tentara? Pergi, pergi ke sana dan ambil perlengkapanmu. Adik kecil, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah keberuntungan Anda untuk dapat bergabung dengan batalion ketiga kami. Saat Anda melihat komandan batalion, Anda akan mengerti. Komandan batalion kami secara pribadi akan membagikan peralatan. Saat dia berbicara, dia memberi tanda centang pada formulir Zhou Weiqing dan mengembalikannya kepadanya. Pemanah mengarahkan Zhou Weiqing ke arah barak tidak jauh. Barak ini jelas dibangun belum lama ini, dan bahkan ada gerbong yang terus-menerus mengangkut barang-barang di dalamnya. Dari kelihatannya, itu seharusnya peralatan militer yang digunakan untuk merekrut tentara. Dia telah menjadi seorang prajurit begitu saja. Sejak dia muda, dia telah dimarahi berkali-kali oleh ayahnya, dan dia tidak pernah merasa sesukses sekarang. Meski ujiannya sangat sederhana, dia tetap lulus dan menjadi tentara melalui usahanya sendiri. Zhou Weiqing tanpa sadar membusungkan dadanya dan menghembuskan seteguk udara keruh. Dia mengambil langkah besar menuju barak. Memasuki area barak, formulir di tangannya adalah izinnya untuk melewati pos jaga. Di bawah bimbingan pos jaga, dia dengan mudah menemukan kam batalion pemanah ketiga. Ada barak besar yang sebesar gudang, dan ada tanda di depan pintu bertuliskan, Kantor Pelaporan Rekrut. Hati Zhou Weiqing dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru berjalan menuju barak dan mengangkat tangannya untuk mengangkat tirai untuk masuk. Secara kebetulan, saat dia mengulurkan tangan untuk meraih tirai, seseorang kebetulan berjalan keluar. Sekarang musim panas, dan tirai barak tipis, terutama untuk mencegah nyamuk dan lalat. Karena Zhou Weiqing sangat bersemangat dan gerakannya sangat besar, dia meraih tirai. Pada saat yang sama, dia juga meraih benda bulat. Itu lembut, tapi elastis, dan dia meraihnya bersama tirai. Zhou Weiqing tanpa sadar meremasnya, dan pada saat yang sama, rangan rendah terdengar dari sisi lain tirai. Setelah itu, Zhou Weiqing dikeluarkan. Tendangan ini tidak terlalu kuat, tetapi masih mendorongnya mundur 7-8 langkah, dan dia hampir terduduk di tanah. Tirai pintu diangkat dengan desir, dan seseorang keluar dari tenda. Itu adalah seorang gadis muda dengan mata cerah dan gigi putih. Dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan sosok ramping dan tinggi sekitar 1,7 meter. Rambut biru panjangnya disisir menjadi ekor kuda di belakang kepalanya. Dia berpakaian hitam, dan tidak memakai baju besi apapun. Namun, Zhou Weiqing masih bisa mengenali seragam militer hitam ini. Itu adalah seragam standar komandan batalion. Tentu saja, dia harus mengenakan satu set lengkap armor pelat untuk melengkapi seluruh pakaiannya. Putri di Fuya sudah cukup cantik, tetapi dibandingkan dengan gadis berambut biru di depannya ini, dia setingkat lebih rendah. Kulit gadis ini sehalus geju, dan fitur yang paling menonjol adalah sepasang matanya yang sangat indah. Matanya berwarna hijau muda, dan rongga matanya sangat dalam. Matanya lembut dan sempurna, sangat indah sampai-sampai tidak ada satu cacat pun yang dapat ditemukan. Dari awal hingga akhir, dia memberi orang perasaan selembut air. Melihat gadis ini, Zhou Weiqing langsung terpana. Ini karena dia mengenali gadis ini. Meskipun dia hanya melihatnya dari jauh, ingatannya sangat dalam. Alasannya sangat sederhana. Gadis di depannya ini bukan hanya jenius nomor satu dari generasi muda kekaisaran Tiamong, tetapi juga harapan kekaisaran Tiamong. Dia juga dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di kerajaan Tiamong. Namanya adalah Sangguan Bing Er. Bab 9. Zhou Weiqing hanya bertemu Sangguan Bing Er satu kali, dan itu adalah saat upacara penganugerahannya. Jajaran bangsawan di berbagai negara hampir sama, dari terendah hingga tertinggi, Lord, Baron, Fiskon, Kaun, Marcus, Duque, Del. Tentu saja, jajaran bangsawan di berbagai negara memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Sangguan Bing Er adalah anak dari keluarga biasa, tetapi ketika dia baru berusia 12 tahun, dia dianugerahi gelar Tuan oleh kekaisaran, dan tahun berikutnya, dia dianugerahi gelar Baron. Tahun ini, dia berusia 15 tahun, dua tahun lebih tua dari Zhou Weiqing, tetapi pangkatnya sudah sama dengan dia, seorang Fiskon. Lagi pula, dia mendapatkan gelar Fiskon bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuannya sendiri. Putri Divuya adalah bintang paling mempesona dari keluarga kerajaan kekaisaran, tetapi dibandingkan dengan Sangguan Bing Er di depan Zhou Weiqing, dia tidak hanya setingkat lebih rendah. Sangguan Bing Er setahun lebih muda dari Putri Divuya, tapi dia sudah memiliki dua permata surgawi. Namun, mereka bukan permata elemental atau fisik murni, tapi keduanya. Ketika dia berusia 12 tahun, Sangguan Bing Er telah memola energi surgawinya ke tingkat keempat, dan membangkitkan permata elemental dan fisiknya. Seorang Master Permata dengan permata elemental dan fisik dikenal sebagai Master Bet Surgawi, dan bahkan lebih langka daripada manusia kembar. Untuk kekaisaran kecil seperti Kekaisaran Tiamong, jumlah Master Manik Surgawi yang dapat ditemukan bahkan lebih menyedihkan. Alasan mengapa Sangguan Bing Er sangat dihormati oleh Kekaisaran, dan mampu bangkit dari rakyat jelata menjadi fiskaun pada usia yang begitu muda, adalah karena dia adalah Master Bet Surgawi kedua di seluruh Kekaisaran Tiamong. Master Bet Surgawi pertama adalah ayah Zhou Weiqing, Grand Marshal Zhou. Meskipun ayahnya adalah seorang guru Manik Surgawi, profesi guru Manik Surgawi sangat misterius bagi Zhou Weiqing. Karena meridiannya telah diblokir sejak dia masih kecil, Grand Marshal Zhou memandang rendah putra satu-satunya. Oleh karena itu, dia tidak pernah membicarakan apapun yang berhubungan dengan Heavenly Bet Master di depannya. Zhou Weiqing tahu bahwa di permukaan, Master Bet Surgawi tampaknya merupakan kombinasi dari Master Permata Elemental dan Master Permata Fisik. Namun, sebenarnya, bukan itu masalahnya. Ini karena kultivasi, level, elemental jewel dan physical jewel master dari Heavenly Bet Master semuanya berbeda dari elemental biasa atau physical jewel master. Adapun perbedaannya, dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Master Permata Surgawi identik dengan pembangkit tenaga listrik. Itu adalah sesuatu yang dia sangat jelas tentang. Di tengah malam, dia tidak tahu sudah berapa kali dia bermimpi menjadi Master Permata Surgawi. Satu-satunya saat Zhou Weiqing melihat sangguan Bing Er adalah pada hari dia dianugerahi gelar Fiscaun. Orang yang menganugerahkan gelar itu adalah Kaisar Kekaisaran. Pada saat itu, Grand Marsal Zhou telah membawanya untuk mengamati upacara tersebut. Karena itu, meskipun dia telah melihat sangguan Bing Er sebelumnya dan mengenali kecantikan nomor satu Kekaisaran dalam sekejap, dia tidak mengenalinya, putra seorang Marsikal Agung. Namun, pada saat ini, kecantikan nomor satu Kekaisaran memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Wajah cantiknya dipenuhi embun beku, alisnya yang panjang dan indah berkerut, dan tangannya disilangkan di depan dadanya. Saat ini, sangguan Bing Er sangat tertekan. Dia baru saja akan keluar dari tenda, tetapi siapa yang tahu bahwa pemuda di depannya ini tiba-tiba akan menariknya melalui tirai pintu, dan bahkan menangkapnya di salah satu area paling sensitif seorang wanita. Orang harus tahu bahwa sejak dia masih muda, tidak ada laki-laki yang pernah menyentuh tubuhnya. Dia tidak tahu siapa ayahnya sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Jika bukan karena fakta bahwa bagian vitalnya direbut, tendangan ke Zhou Weiqing itu tidak akan begitu ringan. Zhou Weiqing juga menyadari saat ini. Mengingat kata-kata para pemana, jelas bahwa kecantikan nomor satu Kekaisaran di depannya adalah komandan batalion panahan ketiga yang ingin dia ikuti. Dengan kata lain, dialah yang akan memberinya peralatan. Melihat penampilan sangguan Bing Er, dia tahu di mana dia baru saja menangkapnya. Ketika dia berada di hutan bintang, dia hanya melihat punggung telanjang putri di Fuya ditutupi oleh rambut panjangnya, dan dia sudah sangat bersemangat. Kali ini, dia langsung meraih sangguan Bing Er. Mungkinkah hari ini adalah hari keberuntungannya? Dalam satu hari, dia sebenarnya memiliki hubungan yang ambigu dengan dua wanita paling terkenal di Kekaisaran Tiangong. Berpikir bahwa apa yang baru saja dia raih adalah. Dengan embusan, dua aliran darah menyembur keluar dari hidung Zhou Weiqing. Sekalipun dia berpura-pura sederhana dan jujur, mimisan ini langsung menghianati pikiran kotor di hatinya. Siapa kamu? Melihat Zhou Weiqing menyemburkan darah dari hidungnya, wajah sangguan Bing Er menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Zhou Weiqing. Ah, ini kesalahpahaman, saya rekrutan baru. Saya di sini untuk melaporkan dan menerima peralatan saya. Zhou Weiqing buru-buru menggoyangkan formulir di tangannya di depan sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er maju selangkah seperti angin dan tiba di depan Zhou Weiqing. Dia merebut formulir itu dari tangannya dan melihatnya. Baru kemudian wajahnya sedikit melembut. Dia juga tahu bahwa itu hanya kebetulan, tapi hatinya masih sangat marah. Mengapa kamu begitu ceroboh? Dengan dentang, dia menarik pedangnya. Niat membunuh di matanya sudah menghilang, tapi nada suaranya masih belum melunak sama sekali. Akan aneh jika temperamen gadis manapun menjadi baik setelah ditangkap di tempat yang penting. Zhou Weiqing memperhatikan ekspresi sangguan Bing Er sambil diam-diam memuji di dalam hatinya. Lihatlah sangguan Bing Er. Dia terlahir sebagai orang biasa, dan keluhan yang dideritanya tidak kalah dengan Putri Divuya, tetapi karakternya jauh lebih baik daripada Putri Divuya. Seberapa baik jadinya jika dia adalah tunanganku? Ikutlah denganku. Sangguan Bing Er mengangkat tirai dan berjalan kembali ke tenda. Zhou Weiqing baru saja akan mengikuti ketika seseorang datang dari samping. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa seorang prajurit laki-laki yang mengikuti di belakang sangguan Bing Er telah keluar. Dia mengenakan armor ringan yang melindungi bagian penting tubuhnya, dan ada bulu kuning di helmnya. Ini adalah simbol pemimpin perusahaan yang membawahi seratus orang. Sebelumnya, karena sangguan Bing Er menarik terlalu banyak perhatian, Zhou Weiqing tidak menyadari kehadirannya. Baru sekarang dia memperhatikannya. Suara samar, seperti suara nyamuk, terdengar di telinganya. Nak, bagaimana rasanya? Zhou Weiqing saat ini sedang dalam suasana hati yang baik dan tanpa sadar memuji, otot dada komandan batalion benar-benar tidak buruk. Pemimpin perusahaan sebenarnya hanya menggodanya dengan sedikit rasa iri, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan mengatakannya secara terbuka. Itu adalah tiang yang terpisah dari penampilannya yang jujur. Menghadapi jawaban Zhou Weiqing, dia hanya ingin mengatakan satu hal terlalu berani. Cahaya dingin menyala, dan Zhou Weiqing merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Tirai di depannya telah dipotong menjadi dua. Berdiri di belakang tirai, pedang di tangannya sedikit bergetar. Sangguan Bing Er menatap Zhou Weiqing dengan ekspresi dingin. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa menjadi laki-laki selama sisa hidupmu. Eh, komandan batalion, saya salah. Ketika Zhou Weiqing mengucapkan kata-kata itu, dia menyesalinya. Suaranya tidak lembut, dan Sangguan Bing Er baru saja memasuki tenda. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mendengarnya. Dia buru-buru mengakui kesalahannya dengan senyum minta maaf. Sangguan Bing Er mendengus marah dan berbalik berjalan kembali ke tenda. Pemimpin perusahaan melihat bahwa situasinya tidak benar, dan mengacungkan jempol pada Zhou Weiqing, lalu berbalik dan melarikan diri. Meskipun Sangguan Bing Er tidak mengudara dan memiliki temperamen yang baik, begitu pertempuran pecah, dia lebih ganas dari orang lain. Dia tidak ingin menjadi karung tinju. Bab 10. Zhou Xiaopang, kemarilah. Suara tegas Sangguan Bing Er datang dari dalam. Zhou Weiqing tertegun sejenak sebelum dia ingat bahwa dia memanggilnya. Dia buru-buru masuk. Tenda besar itu diisi dengan segala macam perlengkapan militer, yang sebagian besar merupakan perlengkapan standar untuk para pemanah. Sangguan Bing Er bahkan tidak memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Sebaliknya, dia membantingnya di atas meja dan berkata kepada prajurit yang bertugas membagikan peralatan, beri dia satu set peralatan dan suruh dia pergi. Ada lebih dari 10 tentara yang bertugas mengatur dan mendistribusikan perlengkapan di dalam tenda. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka sangat penasaran. Mengapa komandan batalion yang selalu baik tiba-tiba menjadi sangat marah? Seorang prajurit veteran dengan cepat mengeluarkan satu set peralatan pemanah dan menyerahkannya kepada Zhou Wei King. Zhou Wei King buru-buru mengambilnya. Ada dua set seragam militer, termasuk kaus kaki, sepatu, dan pakaian. Ada juga sepotong baju kulit, busur yang beberapa kali lebih tinggi dari Zhou Wei King, dua anak panah, dan topi angin. Di antara berbagai unit militer, hanya pemanah yang memiliki sesuatu seperti topi angin. Tujuannya bukan untuk menghalangi angin, tetapi untuk menghalangi matahari. Pemanah membutuhkan penglihatan yang baik untuk membidik. Jika mereka menghadap matahari, itu jelas akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, pemanah akan memiliki topi angin seperti ini untuk menghalangi sinar matahari dan meningkatkan akurasi tembakan mereka. Prajurit veteran itu akhirnya memberi Zhou Wei King tiga koin emas dan berkata, ini adalah gaji tahun pertama. Anda punya satu hari untuk pulang dan menetap. Besok pagi, kalian akan berkumpul di tenda ini. Ingat, Anda tidak boleh menyalahgunakan peralatan militer. Ketika Anda berkumpul besok, Anda harus mengenakan seragam militer Anda. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Jika bukan karena penampilan Sangguan Bing Er, Zhou Wei King mungkin sangat senang saat menerima barang-barang ini. Tapi dia masih tenggelam dalam perasaan hal-hal ini. Dia berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak akan mencuci tangannya dalam waktu singkat setelah kembali. Secara alami, dia tidak bisa bersemangat. Menurut prosedur normal, Sangguan Bing Er, sebagai komandan batalion, harus mengucapkan beberapa kata penyemangat. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya sekarang? Dia hanya memelototi Zhou Wei King dengan ganas. Zhou Wei King merasa merinding di sekujur tubuhnya karena tatapannya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil barang-barangnya dan bergegas keluar dari tenda. Sangguan Bing Er menatap punggungnya saat dia pergi. Dia berpikir dalam hati, Zhou Xiaopang, Zhou Xiaopang, tunggu saja. Aku tidak akan menyentuhmu dengan sia-sia kali ini. Jika Zhou Wei King tahu apa yang dipikirkan Sangguan Bing Er saat ini, B.A. Tristeci ini pasti akan menjawab, apakah Anda ingin saya membiarkan Anda menyentuh saya kembali? Atau, otot dada saya tidak berkembang seperti milik Anda? Setelah keluar dari tenda, Zhou Wei King melihat tidak ada orang di sekitar. Dia berbalik dan melihat ada toilet di samping tenda. Ada juga tanda aneh di atasnya yang tidak dia kenali. Toilet. Itu keren. Dia buru-buru mengambil peralatannya dan berlari masuk. Toilet ini jauh lebih bersih dari yang dia bayangkan. Namun, hanya ada satu tempat dan pintu kayu khusus. Juga tidak ada bau di dalamnya. Zhou Wei King menemukan tempat yang bersih dan meletakkan perlengkapannya di sana. Dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dia hanya tersisa dengan mantel besar dan tanpa pakaian dalam. Sangat tidak nyaman dipakai. Karena dia telah menerima seragam militer, tentu saja dia harus mengenakannya terlebih dahulu. Setelah melepas mantelnya, dia benar-benar bersih. Tidak ada yang tersisa. Dia tidak terburu-buru untuk mengenakan pakaiannya. Dia berdiri di sana dan mengambil tempat pembuangan sampah. Pada saat ini, terdengar suara dari pintu di belakangnya. Zhou Wei King membuang sampah dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Seseorang masuk dari luar. Bukankah sangguan bing-air yang membuat ulah di tenda tadi? Begitu sangguan bing-air memasuki toilet, hal pertama yang dilihatnya adalah pantat putih Zhou Wei King. Selain itu, dia baru saja selesai buang air kecil dan masih gemetaran. Adegan ini menyebabkan sangguan bing-air tertegun. Pada saat yang sama, Zhou Wei King juga berbalik. Keduanya saling memandang dan berteriak pada saat bersamaan. Hal yang paling aneh adalah teriakan Zhou Wei King bahkan lebih dibesar-besarkan daripada teriakan sangguan bing-air. Wajah sangguan bing-air merah karena malu. Dia dengan cepat mundur. Zhou Wei King juga mengguncang burung kecilnya dan segera mengenakan seragam militernya. Dia berpikir, ini buruk. Dia membawa busurnya, menggantung anak panah, dan mengenakan kerudungnya. Dia dengan sengaja menurunkan pinggiran tudungnya dan dengan cepat berjalan keluar. Dia berpikir, sebaiknya aku bisa keluar. Berhenti. Sangguan bing-air berteriak dengan marah. Dia memandang Zhou Wei King dan wajahnya pucat karena marah. Kamu nudis mesum. Berdiri di sini dan tunggu aku. Aku akan berurusan denganmu saat aku keluar. Saat dia mengatakan ini, dia sudah bergegas ke toilet. Secara kebetulan, sangguan bing-air keluar untuk menggunakan toilet. Simbol khusus di toilet berarti digunakan untuk komandan batalion. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan toilet ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan memiliki identitas khusus dari seorang guru manik surgawi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sangguan bing-air adalah harapan masa depan kerajaan Tiamong. Oleh karena itu, komandan resimen secara khusus menyetujui toilet khusus ini untuknya. Sebelumnya, ketika dia ingin pergi ke toilet, dia ditangkap oleh Zhou Wei King, menyebabkan dia tertunda. Setelah Zhou Wei King pergi, amarahnya sedikit meredah. Dia kemudian berjalan keluar dari tenda untuk menggunakan toilet. Siapa yang tahu bahwa dia akan melihat Zhou Wei King lagi, dan Zhou Wei King yang telanjang. Untuk sesaat, dia merasa malu dan marah, tetapi juga bingung. Saat ini, dia ingin pergi ke toilet. Dia ingin memberi Zhou Wei King pukulan yang bagus untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia harus menyelesaikan kebutuhan fisiknya sendiri terlebih dahulu. Berdiri di sini dan menunggu. Zhou Wei King berpikir sendiri. Hanya seorang idiot yang akan menunggu di sini. Siapa tahu, mungkin amarahmu akan hilang besok. Orang ini sama sekali tidak menganggap serius perintah komandan batalion yang cantik itu. Dia mengambil busurnya dan melarikan diri. Dengan cepat meninggalkan tenda, dia berbalik dan memasuki kota Heavenly Bow. Ketika sangguan bing-er keluar dari toilet, orang cabul di matanya, Zhou Xiaopang, sudah menghilang. Sangguan bing-er sangat marah hingga giginya gatal, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Kembali ke Heavenly Bow City, Zhou Wei King pertama kali menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Kemudian, dia meminta pena dan kertas kepada manajer penginapan, dan menulis surat kepada ayahnya. Surat itu adalah sebagai berikut. Ayah, kamu selalu mengatakan bahwa aku sia-sia. Saya juga berpikir bahwa saya sia-sia, jadi saya tidak akan mengganggu Anda di rumah. Orang mengatakan lebih baik berjalan 10.000 mil daripada membaca 10.000 buku. Saya telah memutuskan untuk keluar sendiri, mungkin saya bisa membuat nama untuk diri saya sendiri. Juga, bantu aku membatalkan pernikahan putri di Fuya. Dia gadis jenius, aku hanya sia-sia. Jangan menahannya. Lagi pula, sang putri tidak menyukaiku. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Jaga ibuku baik-baik, dan jangan mencariku. Aku lebih takut mati daripada orang lain. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Jangan khawatir. Setelah menulis surat itu, dia pergi mencari toko pengiriman. Dia membayar petugas pengiriman untuk mengirim surat itu ke rumah keesokan harinya. Kemudian, dia langsung pergi ke toko pandai besi. Karena dia akan menjadi tentara, dia harus mengutamakan keselamatan. Seperti yang dia tulis di surat itu, dia lebih takut mati daripada orang lain. Dia akan memasuki kamp rekrutan besok, dan tidak bisa pergi dengan mudah. Secara alami, dia harus memanfaatkan waktu hari ini untuk bersiap. Dibesarkan di Heavenly Bow City, Zhou Wei King sangat akrab dengan lingkungan di sini. Dia masih muda, dan dimarahi di rumah setiap hari. Sekarang dia telah memutuskan untuk pergi, dia merasa seperti seekor burung kecil yang dilepaskan dari sangkarnya. Adapun kerinduan, setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan merasakannya. Dengan sangat cepat, Zhou Wei King menemukan toko pandai besi terdekat dan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.